Pembacaan Kitab Suci dari Perjanjian Lama Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya Pembacaan dari Kitab Kejadian Bab 1 ayat 1-31 dilanjutkan dengan Bab 2 ayat 1-7 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum terbentuk dan kosong Gelap kulita menutupi samudra raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah, jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai cakrawala itu langit Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbici Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbici Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Dan jadilah demikian Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbici Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbici Allah melihat semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ketiga Berfirmanlah Allah Jadilah benda-benda penerang pada Cakrawala Untuk memisahkan siang dan malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda Yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada Cakrawala Biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di Cakrawala Untuk menerangi bumi Dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang dari gelap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari keempat Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi Cakrawala Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Lalu Allah memberkati semuanya itu firmannya Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kelima Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar Dan segala jenis ternak Dan segala jenis binatang melata di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Lihatlah aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Tetapi Kepada segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya Dan jadilah demikian Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari keenam Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Demikianlah riwayat langit dan bumi Demikianlah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Demikianlah sabda Tuhan